Tim gabungan dari Bares Krimpolri dan Polda Jambi berhasil mengamankan seorang gembong narkoba yang telah lama beroperasi. Total 9 orang ditangkap dalam operasi ini dan penangkapan dilakukan secara terpisah. Dua orang termasuk gembong narkoba berinisial H ditangkap di Jakarta pada Rabu 9 Oktober 2024. Akibat peredaran narkoba di Jambi semakin luas dan dengan adanya base camp-base camp narkoba di Jambi hingga merusahkan masyarakat Jambi. Tim join investigasi Bares Krimpolri dan Polda Jambi telah mengamankan 9 orang pelaku tindak pidada narkoba di Jambi. Kabupat Humas Polda Jambi, Kombes Mulia Prianto menyampaikan, 9 orang pelaku ini merupakan sidikat narkoba jaringan Helen. Awalnya Bares Krimpolri dan Polda Jambi menangkap dua pelaku di Jakarta. Selanjutnya menangkap lagi empat pelaku lainnya di kota Jambi dan yang terakhir menangkap lagi tiga orang pelaku di Jambi yang berinisial T, A, dan M. Kombes Polda Jambi juga menyampaikan untuk ketiga tersangka yang terakhir ditangkap merupakan jaringan Helen. Dua diantaranya masih bersaudara dengan Helen. Lihat ini sebagai kerjasama ya antara Polda Jambi dengan Bares Krim. Jadi tadi yang saya sampaikan segala kemungkinan kita telusuri, kita kerjasama semuanya. Kemarin yang kita bawa kan empat ya, dari Jambi kemudian di Jakarta ada dua ya, dua terus hari ini tiga. Jadi sepuluh? Ya, sembilan ya, sembilan. Hari Zulkifli, Cek TV, melaporkan.